Respon di komputer serta di komputer Lihat jalur komputer dari LCD dan PC Nah ini sudah stabil 220V Ini kita ada paket smart inverter Untuk backup kantor server Jadi pesenannya Bapak Wahyu yang ada di Sleman Beliau di kantor untuk menangani beberapa server Jadi peralatan di kantor itu banyak komputer yang tidak boleh restart saat terjadi PLN padam Nah karena di daerah Sleman sendiri kebanyakan PLN juga sering padam Nah di kantor itu ada juga genset Yang selama ini untuk backup Nah tapi kan kalau pakai genset itu jeda PLN padam, hidupin genset, masih repot Dan pasti ada jeda beberapa menit Nah jadi sistem ini kita buat untuk menggantikan genset Dan kita buatkan juga untuk sistem charging dari genset Jadi saat PLN padamnya ini lama bisa 6 jam, 10 jam Untuk sistem daya bisa disupply dari genset nantinya Dengan melalui sistem charging berkapasitas 6.000 ruat sesuai permintaan Karena beban di kantor ini 4.000 sampai dengan 5.000 ruat secara kontinu Nah ini kita mau jelaskan dulu sistem smart inverter Jadi tampilan lebih banyak seperti ini Ini berkapasitas 10.000 ruat Ini di kantor inverter PLN, tegangan PLN kita Ini pengaturan di menu Untuk tampilan dalam Cukup simple Seperti biasanya ya Disini ada blok pengaman Serta blok ATS Semua sudah kita kasih keterangan Kita akan coba pastikan semua sistem kita matikan dulu Off Close off Oke Langkah pertama menghidupkan mesin ini Pastikan jalur baterai Sistem 48V Terkoneks dengan benar di terminal Blok ini negatif, positif Dan inputan PLN juga benar ya Pasal netral Orbit beban juga pasal netral Nah ini sudah terkonek untuk baterai Langkah pertama ini ada Kita aktifkan MCB soft start Oke kita on kan Sesaat Baru kita aktifkan MCB DC yang pertama Biar kapasitor yang disini terisi Dan baterai tidak protect Bisa lanjut aktifkan MCB MCB-MCB Nah MCB ini ada tiga disini Ini MCB charging Ini MCB inverter Ini MCB PLN Ini kontaktor inverter Protaktor PLN Dan role over switch Disini kita tambahkan sistem COS COS ini bekerja sebagai emergency Saat terjadi kendala di mesin ya Jadi kita langsung bisa bebas Dan kalau ke bawah seperti ini Output yang keluar adalah PLN Nah kalau ke atas Nah sistem akan bekerja secara otomatis Kita aktifkan tombol depan Oke Nah sekarang kita akan Mencoba load beban terlebih dahulu Untuk mengetahui kapasitas Inventor ini ya PLN kita lepas dulu Karena ini memang dayanya D Takutnya nanti Berpindah PLN Dan PLN ini tidak kuat Tambah lagi beban yuk Ini yang beban Beban dan beban 3.200 Tambah 6.200 Tambah lagi 9.000 Tambah lagi 9.900 Stop Dialo DC Jadi menyentuh Batasan Bawah Tegangan Batai Kita Oke Untuk buat Kita udah Load sampai dengan 10.000 Dia juga sudah Aman Nah ini karena Dia belum on kembali Karena belum menyentuh Tegangan batasan atas Kita akan menurunkan Batasan atas Di 49 Sekarang kita mau melihat Sistem KTS PLN Masukan Batas bawah Kita turunkan Kita naikkan Batasan ke bawah Bawah ke sembilan Ini beban Golang Sama global Di Siloscope Ini yang warna biru Ini adalah Output Inputan dari KTS Yang warna biru Yang warna kuning Adalah output Dari Smart Impator Sekarang di handle Oleh Impator Kita coba Loh beban Dan menyentuh Batasan bawah Dia akan berpindah Ke PLN Nanti dilihat Beban di golang Apakah Kedip Sama lagi Beban Ini 1.200 Dia sudah berpindah Ke PLN Melalui Modet Sikron Beban di golang Tidak Sekarang kita Mau Simulasikan Ini Sudah berpindah Lagi Kedipater Karena menutup Tegangan Batasan Atas Sekarang kita Simulasikan Untuk PLN Padang Jadi kita Arahkan Sistem ini UPS Karena ini Fungsinya Untuk Pickup Di pengaturan Kita Buat Sistem UPS Dia nanti Yang kerja Terus Menerus Ambil PLN Di Inventor Hanya Seperti Pickup Saat PLN Padam Jadi Ini kita Simulasikan Untuk Backup Saat PLN Padang Smart Inventor Ini Kita Pasang Full Untuk Kebutuhan Bengkel Di Tempat Kita Seperti Apa Respon Di Lampu Lampu Serta Di Komputer Serta Welfie Apakah Terjadi Restart Atau Seperti Apa Ini Ada Multi Ini Menunjukkan Voltase Dari PLN Kita Hanya 187 Volt Sesuai Yang disini Nanti Kita Simulasikan Dengan Menekan Tombol Power Ini Power Ini Adalah Inputan Yang Masuk Ke Smart Inventor Kita Offkan Tombol Itu Artinya Kita Simulasikan PLN Padam Ini Beban Di Bengkel Kita Continue 1700 Watt Pertama PLN Masih 190 Volt Nanti Masifin Akan Mengoperatori Disini Untuk Menimulasikan Terjadi PLN Padam Dengan Menekan Tombol Switch Inputan PLN Yang Menuju Ke Smart Inventor Dan Kita Mau Lihat Respon Di Atas Di Komputer Seperti Apa Masifin Lanjut Kita Mau Melihat Respon Jadi Seluruh Beban Smart Inventor Menghandle Untuk Lampu Untuk Produksi Juga Di Bawah Untuk Produksi Terakhir Terakhir Yang Bukannya 1700 Sampai 2000 Untuk Dan PKR Untuk Bagian Atas Ini Untuk Admin Admin Komputer Dan Sebagainya Jadi Untuk Yang Atas Kita Peruntukan Untuk Komputer Serta Lampu Lampu Ya Ini Komputer Tanpa Melewati YouTube S Dengan Tegangan Samara Yang Bawah Ini Dian Leng PLN 199 Sampai Dengan 200 Volt Nanti Saat KLN Padang Itu Tegangan Akan Naik Ke 220 Volt Karena Tegangan Infrator Kita Stabil Di 220 Volt Nanti Kita Juga Akan Melihat Yang Juga Wifi Apakah Restart Atau Tidak Yang Bawah Coba Suruh Simulasikan KLN Padang Ini Kita Lanjut Simulasikan Untuk Matikan PLN Respondi Polimeter Serta Di Komputer Lihat Jalur Komputer Dari LCD Dan PC Nah Ini Sudah Stabil 220 Volt PC Tidak Restart Tetap Berjalan Lancar Kita Lihat Untuk Wifi Koneksi Wifi Apakah Terputus Ini Koneksi Wifi Juga Masih Berjalan Dengan Normal Ini PLN Juga Sudah Hidup Lagi Yang Bawah Tadi Pasti Menimulasikan PLN Datang Ini Kembali Ke Tegangan Semula PLN Nah Kita Lihat Untuk Jalur Apa Bener Ini Cuma Lewat Kuali Kaitan Tadi Jalur Kabel Kita Lihatkan Emang Bener Bener Kita Tanpa UPS Ini Jalur Kabel Kabel Langsung Masuk Ke PC Yang Bawah Ini Agak Kender Jadi Langsung Konek Ke PC Bukan Ke UPS Segini PC Masuk Sini LCD Juga Langsung Masuk Ke Sini Tetap Aman Coba Lagi Kita Simulasikan Lagi 200V Tegangan PLN Ya Langsung Stabil Di 223V Tegangan Inventor Kita Peralatan Komputer Tidak Restart Pekerjaan Atlin Juga Tidak Terganggu Jaringan WP Juga Tidak Terputus Jadi Buat Teman Teman Yang Memiliki Kantor Mau Memiliki Sistem Backup Nanti Durasinya Itu Bisa Kita Sesuaikan Dengan Beban Pemakaian Yaitu Dengan Satu Batere Itu Daya Tampung Batere 48V 100A Atau Di 4,8 KWH Nah Jika Kita Load Beban 1000W Satu Batere Itu Mampu Bertahan 4 Jam Jika Modulasi Yang Lebih Panjang Bisa Tambahkan Batere Sesuai Dengan Kebutuhan Di Kantor Anda Ini Sudah Disimulasikan Lagi PLN Datang Tegangan Sudah Kembali Tegangan PLN 199 On Komputer Juga Tidak Restart Koneksi Wifi Juga Tidak Restart Selanjut Kita Mau Uji Sistem PSU Untuk Charging Dari Genset Oke Seperti Ini Untuk Yang Bawah Tadi Sudah Disimulasikan Oleh Mas Ipin Untuk Mengoperatori Inputan PLN Menimulasikan PLN Datang Dan PLN Padang Sudah bagus Tidak ada restart Di komputer Tidak ada restart Di koneksi Wifi Sekarang kita Kita mau Menjelaskan Sistem PSU Charging Berkapasitas 6000 Buat Jadi PSU Ini Kita Desain Memang Sesuai Dengan Kebutuhan Kantor Tempatnya Pak Siapa Tadi Pak Lupa Nah tempatnya Yang ada Di Sleman Ini ya Pak Kita Tegangannya itu Tidak stabil Dan frekuensi Tidak bagus Frekuensinya Tidak sinus mulus Seperti inverter Maupun seperti PLN Tapi ada Jeruji Jeruji Atau Kerusakan Pada gelombang sinus Jika langsung Kita Operkan Ke sistem Inviter Pasti Inviter Akan Mengacau Untuk Sistem Sinkronus Nah Biar Lebih aman Dan Lebih Bagus Kita Buat Sistem PSU Untuk Charging Jadi Output Yang Ke Kantor Itu Tetap Stabil Sinus Mulus Kita Akan Mencoba Untuk Sistem PSU Charging Kita Ini PSU Pakai Trapo Truit Dengan Sistem Dioda Dari Atas Kemarin Kita Mau Buatan Untuk Sistem Pakai Switching Tapi Kita Takut Banyak Kendala Atau Cepat Rusak Karena Ini Yang Nukle Ini Adalah Tegangan Dari Jenzel Yang Gelombangnya Tidak Stabil Dan Prevensinya Juga Tidak Stabil Kita Akan Mau Lihatkan Kapasitas Serta Kemampuan Dari Charging Ini Kemampuannya 6000 Watt Di depan Terdapat Selektor Untuk Peta Bapan Kalau Kalau Ada Off 0 1 Nanti Low 2 High Jadi Kita Bisa Arahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Charging Kita Di Tanggal Depan Ini Ada Buat Pembacaan Beban Input Dari Genzel Serta Ini Voltase DC Dari Baterai Untuk Jalur Terminal Block Jalur MCP Input Genzel Ada Di Belakang Langsung Aja Kita Masukkan Inputan Dari Genzel Kita Simulasikan Ini Kita Simulasikan Masukkan Inputan Dari Genzel Di Serta Baterai Sudah Masuk MCP Di Belakang Sudah Terkonek Semua Sudah Terkonek Sekarang Kita Simulasikan Berapa Kapasitas Charging Ini Dengan Baterai Di 49,6 3500 Watt Dengan Tegangan Dari Genzel Kita Simulasikan Di 207 Watt Dengan Harus AC Dari Genzel 20 Ampere 3500 Watt Jadi Nanti Saat Tegangan Genzel Tinggi Di 220 Otomatis Daya Watt Nya Akan Lebih Tinggi Nah Jika Kurang Tinggi Kita Bisa Arahkan Slater Ke Tab 2 Jadi Ini Ada Tab 1 Dan Tab 2 Tab 1 Ini Low Tab 2 Ini High Seperti Itu Charging Kita Menggunakan Trafo Yang Perlukan Bahkan Karena Ini Memang Loh Continu Berdaya Besar Serta Untuk Dating Pendidikan Gildenya Kita Menggunakan Super Yang Gede Karena Ini Kita Peruntukan Memang Untuk Beban Besar Kalau Yang Di Unit Inventor Sendiri Semat Ini Sudah Terdapat Charging Tapi Kapasitas Charging Ini Hanya Kecil Yang Semat Hanya 1000 Watt Dengan Yang Ini Kapasitas 6000 Watt Untuk Men-support Kebutuhan Beban Di Kantor Melewati Sistem Inventor Mungkin Seperti Itu Dulu Untuk Penjelasan Speks UPS Untuk Keperluan Kantor Kali Ini Buat Teman Teman Yang Memiliki Kebutuhan Lain Untuk Backup Kantor Lab Atau Rumah Sakit Bisa Langsung Kontakt Kita Di Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Atau Yang Minta Tanya Juga Bisa Di Nomor Itu Bisa Juga Lihat Di Link Tokopedia Kita Untuk Produk Produk Yang Kita Jual Di Sebelah Sekian Untuk Penjelasan Semat Inveter Backup Kali Sekian Terima Kasih Salam Astro Jujia